Kalian melihat riunya adalah Singapur, makanya semua bungkam, demi apa? Selamat datang di tugas. Pertama-tama, mari kita panjangkan budi syukur, Bila Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat dan kerudiannya Singapur. Salam Wartagia BTP, melayani informasi Anda seputar Kepulauan Riau. Terima kasih yang menonton video ini. Ini seperlunya budi fakta. 500 juta, 700 juta itu mengedipkan mata. Buat kita tidak. Itulah yang perlu kalian tahu. Saya ingatnya bukan merampas hak kalian. Apapun itu yang dimiliki oleh kalian, saya tidak akan pernah mengganggu atau menyebabkan. Bisa baiknya bisa melakukan untuk keadilan kita, untuk keluarga saya, dan semua pengumuni masyarakat Tindak Puri. Kita yang memiliki pernikahan. Di depan mereka, setiap hari kalian bekerja melihat gedung itu. Betul. Apakah ada investor yang bisa membeli dan mengaturkan? Karena ini kurang strategis. Kalian melihat view-nya adalah Singapur. Makanya semua bungkam. Demi apa? Demi Pancasila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum ada keadilan sosial, harus ada Tuhan. Di mana hati nunggu di sana? Rumah kita akan di depan mereka. Setiap hari kalian bekerja melihat gedung itu. Betul. Apa yang ada investor yang bisa membeli dan mengaturkan? Karena ini kurang strategis. Masa manusiawi. Itu jujur. Ketika kawan kita yang sudah ujung umur, kita ingatlah kenapa Tuhan katirkan. Harus besar, ya kan? Ketuhanan yang Maha Esa. Itulah dari yang ditatirkan. Manusia berusaha. Tapi Tuhan menentukan. Tapi dikelola oleh orang. Oleh masyarakat. Tanpa masyarakat negara tidak akan berpilih. Uang, uang, uang. Di mana Batam ini hanya kota kecil? Ketika saat itu dijadikan otorita, ada perundang-undangannya. Coba. Pertanyaan saya hanya itu. Mohon jawabannya, kenapa gedung itu masih? Anak adalah kesakitan Tuhan. Di dalam Islam yang hanya beragama Islam. Wadji Muhammad SAW itu berasal. Semuanya tidak, tunis, putar, dan hidup. Jadi hari ini saya berkini disini. Bersama kawan-kawan indah suni. Dari mana yang harus dan hidup banyak? Ya sebutkan harga rakyat. Mungkin dari Bapak. Yesus yang menurut kami, ini sangat-sangat miris kita lihat. Di mana masyarakat yang mempunyai ikrit rasa. Semua pihak terkait adil ya dalam sikap masalah ini. Karena selama ini yang kita rasa adalah kita tidak menerima keadilan dari pihak manapun. Dari pihak manapun. Mungkin mas-mas di sini sudah lihat videonya di mana penghuni yang mempertahankan haknya diperlakukan secara tidak manusiawi. Kita diusir dari rumah kita. Ada penghuni yang diseret-seret, dikarik-tarik, bahkan diangkut ke polisi gitu kan. Jadi hal ini secara tidak manusiawi. Karena apa yang mereka lakukan ini tidak ada keputusan dari pengadilan. Dari tragedi ini kira-kira berapa yang dirugikan? Dalam rupiah? Dalam rupiah kalau per orang ini ya. Per orang itu di atas 1 miliar. Di atas 1 miliar? Rumah dan bangunan. Rumah dan bangunan, ya. Untuk blok atau rumahnya itu berapa? Bisa dijelaskan? Total di Indah Puri itu ada 192 unit. Dan 25 unit itu punya manajemen. Sisanya adalah punya penghuni di mana. Kami minta kepada bapak-bapak dewan yang terhormat. Rasa impati bapak itu di mana, Pak. Kita datang ini ke gedung kita. Dan kita sudah... Anak istri tersiksa menangis. Dia adalah orang Indonesia, tetapi suaminya orang asing. Dia membeli dengan harga ratus saja, Pak. Di mana rasa sosial bapak? Ya. Kita terjolimi, Pak. Kita minta lah kepada bapak-bapak dewan. Yang duduk enak di dalam sana. Di depan mana? Setiap hari kalian bekerja melihat gedung itu. Apakah ada investor yang bisa membeli dan menghancurkan? Karena ini kurang strategis.